PILKADES RENTAK Yang digelar pada tanggal 20 Oktober 2021 yang lalu untuk masa periode 2021 sampai dengan 2027 di wilayah Kabupaten Bandung Jawa Barat hari ini Kamis yang telah dilaksanakan pelantikan sekaligus pengambilan sumpah dan jabatan para kepala desa. Adapun kegiatan ini langsung dilaksanakan oleh Bupati Kabupaten Bandung H.M. Dadang Supriyat Nayang. Bertempat di Gedung Muhammad Oha Komplek Remdesor Angka Bupaten Bandung dalam arahannya Bupati berharap kepada para kepala desa yang baru untuk dapat memajukan di daerahnya masing-masing serta dapat menjalankan amanah rakyat. Selain itu pula sebagai agenda paling utama adalah mensukseskan program vaksinasi dalam upaya menekan peredaran wabah virus corona kepala desa. Selamat malam rakyat. 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 Corona yang ada di desanya sehingga perekonomian dan aktivitas warganya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Selain itu, Kepala Desa Jati Enda akan segera melakukan upaya pembenahan dalam membangun desa terutama bidang wisata dan kuliner yang ada bisa menjadi pengembangan dalam rangka membantu warga masyarakat di desa. Selain itu pula untuk melayani masyarakat dalam pelayanan kesehatan pihaknya sudah menyediakan satu unit ambulan yang nantinya yang dapat dimampaatkan oleh warganya secara gratis. Sementara itu, Kepala Desa Cilengkerang Enti Sutisna terpilih kembali untuk kedua kalinya mendapatkan amanah sekaligus menjabat dan dilantik. Pada hari ini ada pun sebagai salah satu program yang menjadi andalan adalah program prioritasnya adalah tentang pendidikan terutama pengadaan sekolah yang lengkap serta program lainnya kegiatan pelantikan ini berjalan dengan menjalankan protokol kesehatan. Dari Kabupaten Bandung Jawa Barat, Adi Wiguna kontributor Berita 7 melaporkan. Terima kasih.